pertama kali order chipotle jujur bingung guys Mexican food menurut aku sih orang Indo sih masuk sih, masuknya lah cocok lah fresh, maksudnya tuh fresh kayak bener-bener apa ya, gak layu gitu seger halo, kembali lagi oke guys, jadi ini aku mau makan siang review makanan yang jadi makanan favoritnya si bapak ya karena hampir setiap satu minggu kita pasti makan ini jadi, makanan apa? kalian ikutin aja, let's go white rice like a potato? no beans at the fajita veggies oh, just a regular steak mayap medium and a little bit hot now, corn cheese and then lettuce oke guys, ini makanannya udah sampai, udah dateng jadi ini aku pesen steak ya ini garlic steak elektrik jadi, kalau chipotle ini kayak customize juga ya customize food iya, nasinya, nasi apa jadi, iya, pertama pasti dia nanya kalian mau yang bowl ini kita pesennya bowl ada lagi satu tipenya burrito burrito itu yang di wrap gitu pakai tortilla sih orang sini bilangnya sama ada lagi satu salad sih yang kayak no rice bener-bener cuma salad only dan biasa kita suka belinya ini nih yang bowl dan nanti dia bakal tanya ada white rice atau brown rice jadi kalian bisa pilih terus, habis itu dia bakal tanya lagi set yang lain kayak ada beans terus ada apa lagi tadi ya baru protein oh iya proteinnya jadi pilihannya tuh ada steak ada ayam chicken ada pork terus habis itu dia bakal tanya lagi buat sausnya sausnya itu salsanya kalau orang Mexico bilang kayak sausnya mereka tuh kayak sambalnya kalau kayak orang kita tuh ini mereka bilangnya salsa jadi ada tiga tipe ada mild, medium, ha kalau mild itu biasanya cuma kayak potongan tomat doang kayak dabu-dabu lah iya, kayak dabu-dabu kalau di Indo bener terus kalau medium itu dia cabai hijau dan gak pedes juga sih nah kalau hot ini ya warnanya merah dan beneran pedes sih kalau yang di Cipotnya aku bener takut sih pedes karena aku suka pedes kan jadi yang merah itu udah pedes jadi aku kadang pakenya cuma yang medium sama little bit hot kalau sebapak dia pasti selalu cuma yang mild aja yang potongan tomat doang nah terus dia ada lagi side-nya itu ini geju corn terus kita pakai lettuce sama buakamole ada lagi iya buakamole itu apocado tapi tambahan kalian extra itu mesti bayar extra lagi terus ada sour cream juga kalau kalian suka jadi semua tergantung kalian maunya gimana pakai gak pakai yang lain bayarnya sama iya betul kecuali ya kan ada beberapa disitu ada keterangannya yang mana yang harus nambah bayar tapi kalau kayak pacang atau kayak saus-sausan kayak keju corn gitu kalau kalian gak pakai ya harganya sama aja kita suka makan ini karena harganya pertama lumayan murah ya terus sehat karena ini dia kayaknya sih kalau aku baca dia dari fresh farmer-nya dia sendiri gitu dari perkenangan dia sendiri bikinnya jadi bisa dilihat dari sayur-sayurnya ini semuanya fresh sayur-sayurannya kalian bisa lihat sendiri guys ini lettuce-nya fresh maksudnya tuh fresh kayak bener-bener apa ya gak layu gitu seger corn-nya juga kayak corn organik gitu soalnya warnanya putih gak yang bener-bener orang banget terus ada keju nah ini yang tadi kita bilang si ini salsanya yang kayak kita bilang mirip dabu-dabu ini yang tomat jadi ini kayak lebih ke tomat ini kayak sisi lantro kayaknya sama lime sih karena agak sedikit asem nah ini kalau yang punya aku udah kecampur cabai hijau sama cabai merahnya jadi udah gak gitu kelihatan kalian mau nambah bayi suka ada yang paprika sama onion nah ini steak yang aku pilih steaknya gini di chop kecil-kecil gitu kalau si bapak modelnya bedanya steaknya dia panjang-panjang iya besar gitu potongannya bedanya itu aja sih cuman rasanya juga beda sih dia lebih garlicky gak apa pake brown rice kalau aku nasi putih biasa iya pake nasi putih biasa nih tapi dia nasi putihnya tuh kayak ada daun daun apanya ya luka pokoknya gak yang bener-bener cuman nasi putih gitu dicampur sama daun apa gak aku lupa gimana gimana di deskripsikan gak pake gak pernah salah makan ini masanya tuh emang kan banyak kalau buka diino pasti laku ini makan selamat makan jadi kalau si bapak kan lebih ke healthnya yang pilih makan ini karena ada brown rice selain rasa ya kalau rasa sih emang enak juga sih rasanya kalau aku karena emang ya enak lah harganya gak lumayan terjangkau ya gak terlalu mahal terus yang paling penting itu pedes karena makanan di sini tuh rata-rata yang mereka bilang pedes oh gak pedes kali makanya besok emang nasi pake cabai jadi kalau aku ya selera sih ya ini tapi kalau aku sih menurut aku makanan Mexican Mexican food menurut aku sih orang Hindu sih masuk sih masuknya cocok lah karena kan orang Hindu suka pedes kan lebih suka yang berbumbu makan makanan Mexican food itu lebih banyak bumbunya kan lebih berasa kayak kita punya soalnya kalau kalau makan makanan ini kan tau sendiri ya rasanya light gitu ya cuman kalau yang Mexican food sih dia lebih banyak kayak kacang sama jagung dia gak makan nasi makannya jagung mereka lebih ke kacang-kacangan gitu jagung kulitnya tuh semua dari jagung kalau kita makanannya udah kenyang sama dari tepung sebenarnya makan ini enak juga kalau kalian beli chipnya cipnya pakai si guacomole avocado itu enak kita gak beli karena lagi gak mau aja kan kita gak setiap makan beli juga kalau lagi kepengen makan chipsnya kita beli jadi chipsnya itu dia dari dari tortillanya juga digoreng yummy sudah selesai makan ini tapi aku masih ada setengah sih ini posenya baik banget udah kenyang jadi aku bakal lanjut lagi ntar nanti aku mau minta lidnya itu tutupannya jadi aku mau bawa pulang kalau si bapak gak usah ditanya ya udah habis karena ini banyak banget posenya jadi aku biasanya kalau udah kenyang aku makannya nanti lagi jadi nafas dulu guys jadi udah segitu dulu review dari kita tentang chipotle jadi kalau kalian baru pertama kali ini semoga membantu ya karena dulu aku pertama kali order chipotle jujur bingung karena gak pernah kebayang gak tahu kan kalau misalnya ternyata tuh harus pilih-pilih sendiri gitu kan jadi dulu atau pertama kali tanya ya everything everything cuman kalau kalian gak tahu everything dia tambahin semuanya kayak gue ke mal itu ternyata hujung-hungnya mesti bayar kan padahal kan kalau kalian gak perlu ya yang kalian gak suka yang gak penuh ditambah atau kalau yang kayak misalnya kacang itu kalau kalian gak suka ya bilang aja no beans gitu kan kalau kayak aku lo kan mungkin gak tahu jadi ya everything jadi kayak orang bingung gitu kan jadi ya semoga video ini membantu dan silahkan lagi sibuk main handphone jadi sampai disin dulu videonya guys thank you yang udah nonton see you in next video bye bye ini kalau tubuh dikasih liat ini iya mahal ya liatnya dong sama yang poin iya 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 iya